Intro Assalamualaikum Ustadz Ijin bertanya Apakah mengumumkan berita meninggal seseorang Merupakan sebuah keharusan Walaupun tengah malam dan melalui speker masjid Ya Begini Ibu Bapak Kita dianjurkan untuk mengumumkan kematian Menyebarkan informasi kematian Dengan harapan Orang yang mendengar berita itu Bisa melayat Bisa menyolatkan Syukur-syukur Bisa mengantarkan mayit ke kubur Jadi memang sunnah Apabila ada di antara keluarga kita Teman kita Meninggal kita Menyebarkan berita itu Ya Bahwa Sudah wafat si Fulan Dan akan dikuburkan di sini Rumah dukanya di sini Nah apakah harus Terus tengah malam Terus tengah malam begitu Ya tentu saja cari waktu yang kira-kira Orang bisa mendengar berita itu Kalau ada yang meninggal tengah malam Terus diumumkan tengah malam Kan belum tentu Orang-orang Kemudian Bisa Mendengar ya Kalau menurut Hema saya Bukan berarti Meninggal jam 1 pagi Diumumkan di masjid jam 1 pagi Bisa saja Ketika Mau sholat subuh Atau setelah adhan subuh Ya Atau setelah sholat subuh Gitu Kita umumkan Berita duka Bahwa Bapak ini Wafat tadi jam 2 Akan dikuburkan Di Sini Jam segini Rumah duka di sini Jadi intinya Teteh Bukan berarti Meninggal jam 12 Kudu diumumkan jam 12 Ya Di Apa Masjid Tapi kalau Anda men-share informasi Ada sodara Meninggal jam 12 malam Anda sudah share Ke sodara-sodara lain Lewat WA group Ya Lewat WA Kan itu Mak Bisa dibaca kapanpun Gitu Jadi intinya Kita Dianjurkan Menebar Menyebarkan Berita Kematian Tujuannya apa Satu Supaya Orang yang menerima Berita itu Minimal Mendoakan Syukur-syukur Datang Ke tempat Yang wafat Menyolatkan Ya Karena Orang yang datang Ke tempat Yang meninggal Lalu menyolatkan Apalagi Sampai Membawanya Ikut Melayat Ikut Mengantarnya Ke kubur Kata Nabi Pahalanya Dia akan mendapatkan Pahala sebesar Gunung Kirot 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 itu Gunung Yang ada Di Daerah Uhud Nah Anda bisa lihat Gunung Uhud Ya Segitu Gedenya Orang Suka Salah Yang suka Dinaikin Orang-orang Itu bukan Jabal Uhud Itu Bukit Rumah Jabal Uhud Yang gede Itu Yang Terpisah Satu Di ujung Nah Itu Uhud Kalau kita Naik bis Kan Kelihatan Ada Gunung Yang di ujung Nah Itu Uhud Kalau yang Di injek Orang Saat Ziarah Itu bukan Uhud Ada yang Suka foto-foto Naik ke situ Itu bukan Uhud Itu Bukit Rumat Namanya Ya Nah Jadi kata Nabi Kalau kita Mendengar Ada yang Meninggal Lalu kita Menyolatkan Apalagi Kita Bisa Ikut Mengantarkan Ke kubur Maka Maka Dia Dapat Pahala Sebesar Gunung Uhud Nah Tidak Mungkin Orang-orang Datang Kalau Tidak Diberitahu Kan Makanya Sunnah Menyebarkan Berita Kematian Kepada Orang-orang Yang Menurut Pertimbangan Kita Mengenalnya Ya Tujuannya Supaya Paling Tidak Kita Mendoakan Almarhum Tapi Tidak Berarti Kudu Diumumkan Di Masjid Tengah Malam Tunggu Saja Sampai Waktu Yang Layak Menginformasikan Sebuah Berita Jam Satu Atau Ngumumin Siapa Yang Denger Ya Nantilah Udah Kira-kira Orang-orang Bangun Apakah Setelah Adhan Subuh Apakah Salat Subuh Nah Kalau Siang Hari Ya Itu Kan Tak Masalah Meninggal Jam Sepuluh Diumumkan Ya Di Mesjid Jam Sepuluh Juga Tidak Masalah Karena Orang-orang Mendengar Suara Itu Kalau Tengah Malam Menurut Tema Saya Bisa Ditangguhkan Sampai Diperkirakan Orang-orang Sudah Pada Bangun Wallahu Alam Bissawab Wallahu Alam Bissawab Terima Bissawab W Terima kasih.